dan Kabupaten Tabalong terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Pasalnya, pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur kemandirian suatu daerah yang dilihat dari kemampuan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2018. Rapat Koordinasi ini melibatkan seluruh SKPD Sekabupaten Tabalong, Camat Sekabupaten Tabalong, Kepala UPT Pasar, serta Kepala UPT Puskesmas Sekabupaten Tabalong. Haji Erwan dalam laporannya menyampaikan progres pendapatan asli daerah hingga 31 Oktober 2017. Progres pendapatan asli daerah kita, dan terakhir 31 Oktober 2017, dapat kami jelaskan bahwa target tiba Rp169.961.799.000. Nah, sampai di akhir bulan September, realisasi PIA Juta ini baru mencapai Rp108.32.199.928. Ia juga menghimbau agar semua stakeholder terkait menetapkan target capaian yang realistis. Dalam rapat koordinasi ini juga disampaikan bahwa potensi pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong khususnya di bidang ekonomi dapat dikatakan sudah mandiri, karena tidak tergantung lagi dengan pertambangan. TV Tabalong melaporkan.